Intro Tiga orang pelaku penjamretan dan pencurian dengan modus kempes ban ditangkap jajaran Poresta Samarinda. Mereka adalah pelaku kejahatan tukang petik kalung dan perhiasan pada 22 tempat di kota Samarinda. Berikut informasinya. Inilah para pelaku penjamretan yang dikenal dengan istilah lain sebagai tukang petik kalung, gelang, dan perhiasan di kota Samarinda. Tiga orang pelaku PTR, RY, dan PKL adalah spesialis kejahatan pasal 365 dan 363 KUHP. Ketinggalanya sudah ditangkap dan menghuni sel tahanan Poresta Samarinda. Kejahatan tiga tersangka terungkap dilakukan pada 22 tempat di kota Samarinda. Selain spesialis jamret yang mengendarai sepeda motor, mereka juga beraksi mengintai nasabah penggadaian dan nasabah bank. Modusnya dengan cara mengempesi ban mobil dengan menancapkan paku di ban mobil calon korbannya. Pelaku kemudian membutuhkan sampai ban gempos dan korban keluar dari mobil. Pada saat keluar dari mobil itulah, para pelaku beraksi dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil tas berisi barang berharga atau uang dari korbannya. Jadi kalau rekan-rekan sering melihat viral di beberapa hari terakhir, ada yang jamret, masuk CCTV, kaca-kaca yang nominalnya cukup besar, ternyata inilah pelakunya. Ini adalah tiga orang pelaku yang berhasil ditamankan. Ini saudara B, saudara B juga ya. Ini saudara M. Satu lagi ada DPO kita, saudara DT. Itu mungkin merupakan otaknya atau perencana. Tetapi untuk di kejadian, itu sudah tetap masih kita kejar. Insya Allah sebentar lagi akan kena. Ketiga pelaku adalah penjahat spesialis yang mahir di bidangnya. Dua orang tersangka adalah residivis pada kejahatan yang sama dan baru dibebaskan karena program asimilasi selama masa pandemi COVID-19. Saudara B ini adalah eksekutor. Sudah kita bisa perangkaikan juga bagaimana dia melempar kaca itu dengan busi yang sudah dihancurkan. Dilempar. Kemudian saudara yang DPO itu, saudara DT itu yang menempatkan paku ke dalam bahan. Kemudian jokinya, ini ya joki. Kamu jokinya lihat. Nah ini joki, ini bagian yang jamret, jadi lainnya. Jadi, memang cukup kerencana. Semua diikuti. Dari mulai mobil jalan, kemudian cablos banyak diikuti, semua kita bisa tahu. Alhamdulillah, pendidik kita juga lebih teriti, sehingga pergerakan mereka semua kita bisa tahu. Salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Nurul Hikmah Arsita. Dia mengalami pencurian di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinangluar, Kecamatan Samarinda, Kota 25 Juni lalu. Mobilnya sudah digembosi saat berada di ATM. Ketika dia turun melihat ban mobil, pelaku mengambil tas dari pintu sebelah dan kabut. Kerugian Nurul sekitar 60 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!